Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat bersama kami, Komsos Kristi Regis, Maju Saudara-saudari seiman, selama kami Apkat mengikuti topik diskursus seputar keutaman uskup Roma atau Paus Dalam hemat kami Apkat, terdapat beberapa sesat pikir atau logikal falasi yang marak terjadi Dan ditunjukkan begitu saja oleh para bidat penentang Dan tak jarang diantara sesama seiman katolik sendiri pun juga demikian Logikal falasi adalah kesalahan logika atau cacat logika yang terjadi dalam sebuah argumen Kesalahan logika ini biasa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan Untuk meremuskan pokok pikiran Umumnya terdapat dua macam logikal falasi yang sering eksis di saat membahas soal keutamaan kepausan ini Yakni pertama, strawman falasi yaitu mempresentasikan argumen lawan secara salah kemudian menyerang argumen tersebut Dan juga tak kalah seringnya ialah Kedua, argumentum ad vericondiam Yakni kecacatan berpikir yang menggunakan pendapat tokoh berpengaruh sebagai dasar atau bukti argumentasi Dalam bahasa Inggris, argumentum ad vericondiam sendiri dikenal sebagai appeal to authority atau argument from authority Argumentum ad vericondiam berusaha untuk mendapatkan penerimaan kesimpulan Dengan mengandalkan dukungan dari orang-orang yang pandangannya dianggap umum atau berotoritas Misalnya ya, strawman falasi sering terjadi ketika para bidat ini Hendak menyerang dogma kudus kita tentang invalibilitas paus Mayoritas para bidat memahami arti atau definisi dari invalibilitas adalah sebuah kondisi kebal dari noda dosa Ialah ketika para bidat penyangkal sering bertanya Bagaimana mungkin para paus itu invalibilitas jika beberapa dari mereka hidup dalam skandal Sehingga ada oknum bidat yang menjadikan kisah-kisah dari para bad pops atau paus-paus buruk atau berdosa Sebagai bahan argumentasinya Beberapa bidat misalnya itu bingung bagaimana bisa invalibilitas itu eksis Jikalau beberapa paus saling tidak setuju satu sama lain Atau beberapa diantaranya pernah memiliki pandangan teologis yang salah dan bahkan bidah Fenomena-fenomena ini menunjukkan pemahaman yang tidak akurat mengenai apa yang gereja katolik Atau kita yakini, imani, dan definisikan tentang dogma invalibilitas tersebut Pertama-tama, invalibilitas secara sederhana berarti ketidakdapatan untuk sesat Dan itu sungguh berbeda dengan yang disebut impecability atau ketidakdapatan untuk berdosa Maka invalibilitas tidak berarti ketiadaan dosa dalam diri seorang uskup Roma Perlu ditegaskan bahwa tidak ada jaminan bahwa para paus tidak akan berdosa Dan tidak ada jaminan juga bahwa para paus selalu memberi contoh yang baik Paus adalah seorang manusia Dan dengan demikian beliau pun termasuk orang berdosa Seperti manusia pada umumnya yakni kita Bahkan paus sekurang-kurangnya mengakukan dosanya kepada imam atau uskup lain sekali dalam seminggu Selanjutnya yang perlu ditegaskan lagi mengenai invalibilitas ialah Bahwa kondisi di mana seorang uskup Roma itu tak dapat sesat atau salah Itu bersyarat dan bukan tanpa syarat atau secara mutlak selalu terjadi begitu saja Artinya invalibilitas itu punya konteks kondisinya Dan tidak mencakup keseluruhan gerak dan ucapan seorang paus atau uskup Roma Konsili Fatikan pertama memberikan informasi kepada kita Mengenai syarat-syarat invalibilitas paus yang harus dipenuhi Syarat-syarat tersebut antara lain Pertama, paus harus berbicara dari tahta Santo Petrus Atau yang biasa dikenal dengan eks katedra Dalam kapasitasnya sebagai pengganti Santo Petrus Kedua, keputusan paus harus mengikat gereja secara keseluruhan Lalu ketiga, keputusan tersebut harus mengenai ajaran iman dan moral Ketiga syarat ini harus dipenuhi seluruhnya Agar invalibilitas itu terjadi dan terlaksana Jika hanya sebagian saja yang dipenuhi Maka keputusan paus tidaklah invalibilitas Kemudian Konsili Fatikan ke-2 pun semakin menunjukkan lagi Di mana letaknya ketidakdapat sesatnya seorang paus Yakni di dalam Lumenjensium artikel ke-25 yang berbunyi Ciri tidakdapat sesat itu ada pada Imam Agung di Roma Kepala Dewan para Uskup berdasarkan tugas beliau Bila selaku kegembala dan guru tertinggi Segenap umat beriman yang meneguhkan saudara-saudara beliau dalam iman Menetapkan ajaran tentang iman atau kesusilaan Dengan tindakan definitif Oleh karena itu Sepantasnya lah dikatakan bahwa Ketetapan-ketetapan ajaran beliau Tidak mungkin diubah dari dirinya sendiri Dan bukan karena persetujuan gereja Sebab ketetapan-ketetapan itu Dikemukakan dengan bantuan roh kudus Yang dijanjikan kepada gereja dalam diri Santo Petrus Jadi seorang uskup Roma dinyatakan tidak dapat salah atau sesat Ketika ia menetapkan ajaran iman dan moral Secara resmi, formal, di dalam Dan melalui tahta Rasul Petrus Bersama dengan kolegialitas para uskupnya Umumnya suatu produk papal atau produk kepausan Yang dinyatakan infolibel ialah berupa bula kepausan Bula kepausan adalah dokumen resmi Yang dikeluarkan oleh paus Terkait dengan keputusan konsili-konsili Terutama dogmatis Ataupun refleksi iman gereja sepanjang masa Universal Di luar ini atau selain bula kepausan Tidak ada dokumen, surat, ataupun pendapat paus yang bersifat infolibel Karena hanya bula kepausan yang memenuhi syarat-syarat terjadinya Involibilitas tersebut Itu artinya ketika seorang paus Terus bertindak di luar kapasitasnya Sebagai uskup Roma Kemudian berbicara pandangannya secara pribadi Dan tidak dinyatakan lewat bula Maka pandangannya tersebut bersifat volibel atau dapat salah Maka Maka Tidak semua keputusan dari seorang paus itu infolibel Dalam mempelajari kesalahan-kesalahan paus Di sepanjang sejarah Untuk mempersiapkan deklarasi infolibilitas kepausannya Para teolog di konsilifatikan pertama Itu menemukan Bahwa lebih dari 40 paus Percaya akan pandangan teologis yang salah Tetapi uniknya Tidak satu pun dari kesalahan-kesalahan ini Diajarkan oleh para paus tersebut Di dalam tahta Santo Petrus Di dalam suatu kasus yang terkenal misalnya Ialah kesalahan dari paus Yohanes ke-22 Yang mempercayai pandangan yang salah Bahwa menurutnya Orang-orang benar dari perjanjian lama Itu tidak menerima visiun beativis Sampai setelah penghakiman umum terjadi Misalnya juga ya Paus Honorius pertama Yang di dalam sepucuk suratnya Kepada patria Konstantinopel Yakni Sergius I Itu mengajarkan ajaran yang kurang lengkap Dan kompleks Tentang kehendak Sang Kristus Suratnya tersebut Itu bersifat volibel Atau dapat salah Karena paus Honorius pertama Berbicara dalam kapasitasnya Sebagai seorang teolog Dan sama sekali Bukan sebagai seorang suksesor Dari Santo Petrus Dan juga suratnya tersebut Itu tidak mengikat seluruh gereja ya Karena hanya ditujukan Kepada Sergius seorang Tidak kepada gereja katolik Secara universal Teolog katolik Dan sejarawan gereja Yang bernama Klaus Haaf Itu membuat sebuah karya Yang diterbitkan pada tahun 1985 Yang mengidentifikasikan dokumen-dokumen Kepausan mana Yang tergolong sebagai dokumen Ex katedra Atau dari Tata Petrus Yang berbicara Mengenai ajaran iman Dan ditujukan kepada gereja universal Maka sekali lagi Hanya beberapa saja Tulisan paus Yang bersifat Infallible Oleh karena Diputuskan secara Ex katedra Jadi Selama seorang paus Tidak berbicara Dalam kapasitasnya Sebagai seorang penerus Santo Petrus Atau seorang uskup Roma Secara ex katedra Bersama kolegelitas Para uskupnya Maka tindakan paus tersebut Tidak bersifat Infallible Dan tidak juga mengikat Sebagai suatu DVD Atau ajaran resmi Dari gereja Hal ini Termasuk pula Statement-statement Dari Bapak Suci kita saat ini Yakni paus Franciscus ya Yang dipandang kontroversial Dan problematis Misalnya Pandangan beliau Soal keselamatan Seorang ateis Kemudian Pandangannya Tentang Tuhan Lalu Tentang Luther Dan ajaran Pembenaran Protestantisme Solafide Beserta Baru-baru ini Yang cukup viral ya Pandangan beliau Soal agama-agama Dan sikap Inklusif beliau Yang lain Yang semuanya itu Tidaklah bersifat Infallible Dan tidaklah Mengikat Sebagai ajaran gereja Yang resmi Yang resmi Atau DVD Untuk berbelaskasi Melampaui batas-batas fundamental Maka Sesungguhnya Para bidat Tidak pernah Menyerang Konsep Infallibilitas Yang sebagaimana Dianut Diyakini Dan Didefinisikan Oleh kita Kekatolikan Secara resmi Dan perse Namun Taukah Saudara-saudari Bahwa Strauman Falasi Dari para bidat Terkait Infallibilitas Ini Hanyalah Akibat Dari Strauman Lainnya Yang lebih Mendasar Dan fundamental Bahkan Strauman Tersebut Diimani Pula Oleh para Kelompok Yang menamai Diri Atau gerakan Mereka Sebagai Katolik Tradisionalis Yang menolak Konsili Fatikan Kedua Yang sering Dikenal dengan Istilah Red Threat Ya Oke Taukah Apakah Logikal Falasi Itu Let's Check it out Yang kami Apkat Maksudkan Sebagai Strauman Falasi Yang Menjadi Akar Atau Penyebab Utama Dari Seluruh Sikap Atau Oposisi Terhadap Kepausan Dan Keutamaannya Ialah Apa Kesalahpahaman Atas Subjek Kekuasaan Tertinggi Yang Dianut oleh Gereja Katolik Sepanjang Segala Abad Inilah Akar Dari Seluruh Strauman Yang dimiliki Oleh Para Bidat Yang Menolak Utaman Paus Baik Otoritasnya Involibilitasnya Maupun Eksistensinya Hampir Keseluruhan Posisi Protestantisme Secara Mayoritas Ya Percaya Bahwa Gereja Katolik Mengajarkan Kalau Pemegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Pemerintahan Gereja Kristus Hanyalah Hanyalah Atau Adalah Seorang Paus Semata Itu yang Mereka Yakini Seperti Pemahaman Oknum Bidat Berikut Bahwa Gereja Di Roma Telah Dipimpin Laman of Rome Menulis pada Akhir Abad yang Pertama Telah Dipimpin Oleh Seorang Uskup Seorang Bisop Seorang Paus Dan Paus Itu Punya Kuasa Punya Otoritas Atas Semua Gereja Maka Keyakinan Tersebut Mereka Berusaha Sekuat Tenaga Mencari Bahan Untuk Menyangkal Ciri Keutamaan Seorang Uskup Roma Yang Mereka Yakini Berciri Single Personal Atau Monolitis Inilah Akar Dari Straumman Valosi Para Bidat Keyakinan Atau Ajaran Bahwa Subjek Pemegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Gereja Katolik Hanyalah Paus Seorang Diri Itu Bukanlah Ajaran Gereja Katolik Yang Definitif Dan Resmi Sama Sekali Bukan Ajaran Kita Ya Sekali Lagi Apkat Tegaskan Bahwa Keyakinan Tersebut Bukanlah Defide Dari Gereja Katolik Keyakinan Bahwa Subjek Kekuasaan Tertinggi Dalam Gereja Hanyalah Paus Saja Seorang Diri Adalah Pemahaman Yang Dianut Secara Ketak Dan Sempit Oleh Para Retret Radikal Tradisionalis Seperti Beberapa Arus Sedefakantis Ataupun Kelompok SSPX Sedangkan Posisi Asli Dari Gereja Katolik Terkait Subjek Pemegang Pemegang Kekuasaan Tertinggi Adalah Bersifat Dwi Tunggal Yaitu Paus Secara Tunggal Berdasarkan Jabatannya Sekaligus Dewan Para Uskupnya Dalam Kesatuannya Dengan Bapak Suci Atau Paus Itu Sendiri Inilah Yang disebut Sebagai The Collegiate Power Atau Kekuatan Kolegialitas Gambaran Mengenai The Collegiate Power Secara Sempurna Dijabarkan Oleh Lumen Gentium Bab 3 Nomor 22 Yakni Sebab Imam Agung Di Roma Berdasarkan Tugasnya Yakni Sebagai Wakil Kristus Dan Gembala Gereja Semesta Mempunyai Kuasa Penuh Tertinggi Dan Universal Terhadap Gereja Dan Kuasa Itu Selalu Dapat Dijalankannya Dengan Bebas Sedangkan Badan Para Uskup Yang Menggantikan Dewan Para Rasul Dan Tugas Mengajar Dan Bimbingan Pastoral Bahkan Yang Melestarikan Badan Para Rasul Bersama Dengan Imam Agung Di Roma Selaku Kepalanya Dan Tidak Pernah Tanpa Kepala Itu Merupakan Subjek Kuasa Tertinggi Dan Penuh Terhadap Gereja Tetapi Kuasa Itu Hanyalah Dapat Dijalankan Dengan Persetujuan Imam Agung Di Roma Jadi Yang Diimani Sekaligus Diajarkan Oleh Gereja Katolik Terkait Subjek Pemegang Otoritas Tertinggi Adalah Magisterial Sebagai Satu Tubuh Yang Utuh Yakni Paus Sebagai Kepala Dan Dewan Para Uskup Sebagai Badannya Inilah Posisi Asli Dan Otentik Gereja Katolik Terkait Keutamaan Otoritas Roma Yakni Kolegialitas Namun Ciri Kolegialitas Ini Sungguh Ditentang Bahkan Ditolak Oleh Para Ratret Radikal Tradisionalis Yang Sempat Kita Singgung Tadi Yang Sesungguhnya Tidak Lagi Katolik Mereka Berpendapat Bahwa Ajaran Katolik Tentang Kolegialitas Adalah Sebuah Inovasi Dari Konsili Fatikan Kedua Yang Menurut Mereka Bertentangan Dengan Dokumen Pastor Eternus Atau Konstitusi Apostolik Dari Konsili Fatikan I Oleh Paus Pius IX Nah Konsili Fatikan Kedua Tidak Bersifat Invalible Alias Ada Kemungkinan Mengandung Kekeliruan Maka Mustahil Konsili Fatikan Kedua Berasal Dari Roh Kudus Karena Tidak Mungkin Roh Kudus Memberikan Kita Ajaran Yang Berpotensi Membahayakan Masalah Yang Kedua Konsili Fatikan Kedua Mengandung Ajaran Ajaran Baru Yang Tidak Pernah Diajarkan Oleh Para Rasul Dan Bapak Menurut Monsignor Marcel Lefeb Ada Tiga Ajaran Baru Yang Masuk Di Konsili Fatian Kedua Ketiganya Adalah Ekumenisme Kebebasan Beragama Dan Kolegialitas Dalam Prinsip Kolegialitas Yang Diajarkan Oleh Konsili Fatian Kedua Sekarang Paus Tidak Lagi Memiliki Kekuasaan Mutlak Sebagai Wakil Kristus Misalnya Seorang Imam Terkemuka Dari SSPX Yakni Romo Mauro Tranquilo Menyebut Bahwa Ciri Kolegialitas Yang Dijabarkan Oleh Lumen Gensium 22 Tadi Adalah Sesat Karena Bertentangan Dengan Ajaran Fatikan 1 Tentang Keunikan Kekuasaan Paus Atau Bahkan Di dalam Situs Mereka SSPX Pernah Menyatakan Bahwa Ajaran Lumen Gensium Ini Merupakan Sebuah Eklesiologi Baru Dan Sebuah Definisi Baru Tentang Gereja Uskup Williamson Mantan Rektor Seminari SSPX Di Richfield Pun Mengecam Ajaran Kolegialitas Tersebut Yang Beliau Pandang Sebagai Penyimpangan Dari Tradisi Sementara Romo Glaes Seorang Profesor Eklesiologi Dari SSPX Pun Menyatakan Bahwa Tidak Mungkin Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Ajaran Magisterial Pra Konsili Karena Dalam Kata-katanya Ajaran Tersebut Bertentangan Dengan Dokumen Pastor Eternus Dari Konsili Fatikan 1 Posisi Dari Kelompok SSPX Ini Tentu Saja Berasal Dari Pendiri Mereka Yakni Uskup Agung Lefer Yang Mengatakan Doktrin Supremasi Ganda Ini Sebagaimana Ia Mencirikan Ajaran Lumen Gentium Sungguh Bertentangan Dengan Definisi Konsili Fatikan Pertama Dan Encyclic Paus Leo Ke 13 Yakni Satis Kojinitum Hanya Paus Yang Memiliki Kekuasaan Tertinggi Bahkan Nada Serupa Pun Dilontarkan Dengan Amat Keras Oleh Seorang Uskup Sede Fakantis Yakni Monsinyur Donald Sunburn Mantan Rektor Seminari SSPX Di Richfield Yang Berpendapat Bahwa Ajaran Lumen Gentium Ini Sebagai Bukti Bahwa Konsili Fatikan Kedua Telah Mengajarkan Agama Baru Maka Apakah Benar Ciri Kolegelitas Yang Dijabarkan Oleh Konsili Fatikan Kedua Di Dijabat Yang Disebut Pendiri SSPX Sebagai Supremasi Ganda Adalah Sebuah Eklesiologi Baru Yang Bertentangan Dengan Dokumen Pastor Eternus Dari Konsili Fatikan Pertama Yang Sifatnya Menurut Mereka Mengubah Konstitusi Ilahi Dari Gereja Apakah Benar Jawaban Utamanya Ialah Sama Sekali Tidak Ciri Supremasi Ganda Atau Subjek Duit Tunggal Sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Dalam Gereja Katolik Sama Sekali Bukanlah Ajaran Inovasi Baru Dari Konsili Fatikan Kedua Sama Sekali Bukan Melainkan Adalah Ajaran Sekaligus Ciri Tradisional Dari Struktur Gereja Katolik Itu Sendiri Hal Mana Ciri Atau Struktur Demikian Turut Diajarkan Oleh Para Teolog Latin Kita Di Masa Pra Atau Sebelum Konsili Fatikan Kedua Misalnya Oleh Kardinal Jornet Dalam Bukunya Yang Berjudul The Church Of The World Incarnate Sekadar Informasi Singkat Bahwa Kardinal Jornet Sendiri Adalah Rekan Sekerja Dari Pendiri SSPX Yang Mana Pendiri SSPX Memujinya Sebagai Seorang Teolog Besar Dan Pemikir Yang Mendalam Kardinal Jornet Menjelaskan Bahwa Terdapat Perbedaan Antara Jurisdiksi Universal Yang Khusus Bagi Paus Sebagai Kepala Sebagai Kepala Geraja Universal Dan Jurisdiksi Partikular Yang Khusus Bagi Para Uskup Lainnya Sebagai Kepala Keuskupan Tidak Hanya Kuantitatif Tetapi Kualitatif Dengan Kata Lain Paus Tidak Hanya Memiliki Jurisdiksi Yang Lebih Besar Daripada Para Uskup Lainnya Atau Sebagian Besar Dari Bentuk Jurisdiksi Yang Sama Melainkan Jurisdiksi Universal Yang Khusus Bagi Paus Adalah Jenis Atau Bentuk Yang Berbeda Dari Jurisdiksi Partikular Yang Khusus Bagi Para Uskup Lainnya Tepat Di Halaman 409 Dalam Bukunya Beliau Menulis Bahwa Kekuasaan Jurisdiksional Itu Sejati Berada Di Tangan Paus Dan Juga Di Tangan Para Uskup Akan Tetapi Kekuasaan Itu Muncul Di Tangan Para Uskup Dan Paus Dalam Bentuk Bentuk Yang Jelas Berbeda Jurisdiksi Yang Khusus Bagi Paus Bersifat Universal Jurisdiksi Yang Khusus Bagi Para Uskup Bersifat Partikular Kedua Bentuk Ini Tidak Hanya Berbeda Secara Kuantitatif Menurut Lebih Atau Kurang Keduanya Juga Berbeda Secara Kualitatif Menurut Jenis Atau Spesies Jurisdiksi Universal Bukan Sekadar Jumlah Total Gereja Gereja Partikular Dan Tata Jurisdiksi Gereja Universal Bukan Sekadar Jumlah Total Tata Tertip Partikular Karena Itu Jika Setiap Uskup Berdasarkan Episkopatnya Hanya Memiliki Jurisdiksi Khusus Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Jumlah Uskup Hanya Memiliki Jurisdiksi Khusus Berdasarkan Episkopatnya Saja Jumlah Tersebut Sama Sekali Tidak Setara Jurisdiksi Universal Namun Secara Lebih Mendalam Kardinal Jornet Pun Menjelaskan Bahwa Di dalam Sifat Duitunggal Kepemimpinan Gereja Katolik Atau Kolegialitas Ini Terdapat Perbedaan Jenis Peran Satu Sama Lain Antara Paus Dan Dewan Para Uskup Tersebut Yang Pada Intinya Jurisdiksi Partikular Dari Para Uskup Tetaplah Tidak Setara Dengan Jurisdiksi Universal Yang Dimiliki Paus Sebagai Kepala Tetapi Jurisdiksi Partikular Dari Masing-masing Uskup Membentuk Jurisdiksi Universal Sejauh Mana Para Uskup Tersebut Berpartisipasi Dalam Otoritas Paus Selaku Uskup Roma Atas Dasar Perbedaan Dua Jenis Jurisdiksi Di Dalam Kolegialitas Ini Kardinal Jurnet Menegaskan Bahwa Dengan Kata Lain Kekuasaan Untuk Mengatur Gereja Universal Pertama Pertama Berada Di Tangan Paus Kemudian Di Dewan Episkopal Yang Bersatu Dengan Paus Dan Kekuasaan Itu Dapat Dijalankan Baik Sendiri Oleh Paus Atau Bersama-sama Oleh Paus Dan Dewan Episkopal Kekuasaan Paus Secara Sendiri Sendiri Dan Kekuasaan Paus Yang Bersatu Dengan Dewan Episkopal Tidak Membentuk Dua Kekuasaan Tertinggi Yang Cukup Berbeda Tetapi Satu Kekuasaan Tertinggi Tunggal Yang Di Satu Pihak Dianggap Sebagai Kepala Ajaran Gereja Atau Paus Yang Di Dalamnya Ajaran Itu Berdiam Secara Utuh Dan Sebagai Sumbernya Dan Di Pihak Lain Sebagai Kepala Dan Sekaligus Tubuh Ajaran Gereja Yang Kepadanya Ajaran Itu Dikomunikasikan Dan Di Dalamnya Ajaran Itu Menemukan Subjeknya Yang Paripurna Dan Integral Secara Konsisten Pula Kardinal Jurnet Merujuk Pada Injil Matius Bab 16 Dan Bab 18 Sebagai Landasan Alkitabia Atau Dasar Biblis Bagi Sistem Kolegialitas Ini Beliau Berpendapat Bahwa Kekuasaan Tetap Teratur Dan Kolegial Untuk Mengatur Gereja Universal Tidak Hanya Tetapi Pasti Tercakup Dalam Janji Yesus Kepada Semua Rasul Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Juga Di Sorga Dan Apa Yang Kau Lepaskan Di Dunia Ini Akan Terlepas Juga Di Sorga Matius Bab 18 Ayat 18 Kata-kata Ini Sebelumnya Ditujukan Kepada Petrus Matius 16 Ayat 19 Kata-kata Ini Sekarang Ditujukan Kepada Seluruh Dewan Para Rasul Apa Artinya Itu Jika Bukan Bahwa Dewan Para Rasul Harus Berbagi Dalam Kekuasaan Petrus Bahwa Dewan Itu Harus Berbagi Dengan Petrus Dalam Jurisdiksi Tertinggi Atas Gereja Universal Dan Bahwa Jurisdiksi Tertinggi Ini Harus Diberikan Pertama-tama Kepada Petrus Dan Para Penggantinya Sehingga Selanjutnya Dilimpahkan Kepada Para Rasul Dan Para Pengganti Pengganti Mereka Selain Kardinal Jornet Teolog Dogmatik Lainnya Di Masa-masa Sebelum Konsili Fatikan Kedua Yakni Gerardus Cornelis Van Nord pun Di Dalam Bukunya Yang Berjudul Christ Church Menafsirkan Injil Matius 16 Ad 19 Dan Bab 18 Ad 18 Sebagai Bukti Alkitabia Bagi Subjek Kekuasaan Yang Bersifat Duit Tunggal Ini Beliau Menulis Dapat Dengan Mudah Diakui Bahwa Kuasa Untuk Mengikat Dan Melepaskan Apapun Itu Menyiratkan Kepenuhan Kuasa Tetapi Kata-kata Apapun Yang Kau Ikat Dan Lain-lain Ditujukan Bukan Kepada Masing-masing Rasul Secara Individu Tetapi Kepada Mereka Semua Bersama-sama Sebagai Satu Kelompok Jadi Seseorang Tidak Tidak Dapat Secara Sah Menyimpulkan Bahwa Masing-masing Rasul Secara Individu Dijanjikan Kepenuhan Yurisdiksi Kesimpulannya Adalah Bahwa Kuasa Ini Dijanjikan Kepada Seluruh Dewan Apostolik Termasuk Rasul Petrus Perbandingan Matius 16 Dengan Matius 18 Menunjukkan Bahwa Akar Ada Di dalam Gereja Kristus Subjek Ganda Yang Tidak Terlalu Berbeda Dari Yurisdiksi Penuh Dan Tertinggi Petrus Sendiri Dan Dewan Petro Apostolik Oleh Karena Itu Sebagaimana Vanort Mengajarkan Bahwa Ada Dua Subjek Yurisdiksi Tertinggi Ia Juga Mengajarkan Bahwa Ada Dua Subjek Involibilitas Yakni Pembahasan Khusus Tentang Pokok Bahasan Tentang Involibilitas Lebih Cocok Dengan Bagian Kedua Dari Risalah Ini Cukuplah Untuk Menyebutkan Disini Sebagai Antisipasi Pembahasan Yang Lebih Lengkap Bahwa Pokok Bahasannya Adalah Badan Para Pemimpin Gereja Beserta Pemimpinnya Dengan Kata Lain Dewan Uskup Katolik Roma Dan Pemimpin Tertinggi Seluruh Gereja Paus Roma Maka 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 Dengan Kata Lain Dapat Disimpulkan Bahwa Ajaran Dan Pandangan Bahwa Subjek Otoritas Tertinggi Dalam Gereja Katolik Itu Bersifat Duit Tunggal Sungguh Telah Ada Di Masa Sebelum Konsili Fatikan Kedua Diadakan Itu Artinya Ajaran Tentang Kolegialitas Adalah Ajaran Tradisional Sejati Dari Gereja Katolik Ritus Latin Ajaran Tentang Adanya Dua Subjek Kekuasaan Tertinggi Atau Duit Tunggal Juga Diajarkan Oleh Uskup Zinelli Selama Relasi Yang Ia Sampaikan Pada Baptiga Dari Dokumen Pastor Eternus Dari Konsili Fatikan I Dalam Tanggapannya Kepada Seorang Bapak Konsili Meyakini Bahwa Seluruh Uskup Bersama Dengan Paus Memiliki Otoritas Yang Lebih Besar Daripada Paus Itu Sendiri Uskup Sinelli Pun Dalam Kapasitas Respinya Sebagai Juru Bicara Dari Deputasion Defide Itu Menjawab Sebagai Berikut Kami Dengan Sukarela Setuju Bahwa Kedaulatan Gerejawi Tertinggi Dan Total Atas Semua Umat Beriman Juga Berada Di Dalam Diri Kita Para Uskup Sebagaimana Berkumpul Dalam Sebuah Konsili Ekumenis Di Dalam Diri Kita Para Uskup Yang Bersatu Dengan Kepala Mereka Yakni Subjek Kedua Ya Ini Sangat Cocok Dengan Gereja Yang Bersatu Dengan Kepala Para Uskup Berkumpul Dengan Kepala Mereka Dalam Sebuah Konsili Ekumenis Atau Subjek Kedua Dalam Hal Ini Mereka Mewakili Seluruh Gereja Atau Tersebar Namun Dalam Persatuan Dengan Kepala Mereka Subjek Kedua Dalam Hal Ini Mereka Adalah Gereja Itu Sendiri Benar Benar Memiliki Otoritas Tertinggi Namun Perkataan Kristus Harus Membuat Semuanya Jelas Jika Berdasarkan Fakta Bahwa Ia Berjanji Untuk Menyertai Para Rasul Dengan Petrus Dan Para Pengantinya Dan Menganugerahkan Hal-hal Lain Semacam Itu Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Kekuasaan Yang Benar-benar Penuh Dan Tertinggi Ini Ada Di Dalam Gereja Yakni Para Uskup Yang Bersatu Dengan Kepalanya Subjek Kedua Dengan Alasan Yang Sama Dari Fakta Bahwa Janji-janji Serupa Dibuat Kepada Petrus Saja Dan Kepada Para Pengantinya Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Kekuasaan Yang Benar-benar Penuh Dan Tertinggi Diberikan Kepada Petrus Dan Pengantinya Subjek Pertama Bahkan Secara Independen Dari Tindakan Mereka Bersama Dengan Para Uskup Lainnya Kita Mengatkui Bahwa Kekuasaan Yang Benar-benar Penuh Dan Tertinggi Ada Di Dalam Paus Tertinggi Seperti Ia Sebagai Kepala Dan Bahwa Kekuasaan Yang Benar-benar Penuh Dan Tertinggi Yang Sama Juga Ada Di Dalam Kepala Yang Bergabung Dengan Para Anggotanya Yaitu Di Dalam Paus Dengan Para Uskup Sebagai Subjek Kedua Sehingga Pendapat Yang Dilontarkan Oleh Kelompok Radikal Tradisionalis Penentang Konsili Fatikan Kedua Yang Menolak Kolegialitas Dan Ciri Duit Tunggal Bukan Hanya Terbukti Salah Atau Keliru Melainkan Sesat Ya Kelompok Itu Sesat Namun Perlu Juga Apkategaskan Bahwa Ciri Kolegialitas Atau Duit Tunggal Ini Adalah Satu Satunya Ciri Kekristenan Yang Asli Dan Sejati Baik Oleh Kesaksian Kitab Suci Sejarah Gereja Pun Maupun Dari Tradisi Apostolik Sungguh Bersaksi Soal Ciri Yang Begitu Sempurna Dan Murni Katolik Ini Misalnya Injil Matius Bab 16 Ad 19 Dan Bab 18 Ad 18 Memberikan Makna Yang Hanya Dapat Diterapkan Oleh Ciri Duit Tunggal Atau Kolegialitas Gereja Katolik Ini Bahwa Otoritas Yang dimiliki Oleh Semua Rasul Untuk Bertindak Harus Harus Bersama Dan Sekaligus Tunduk Dibawa Keputusan Rasul Petrus Sebagai Wakil Kristus Karena Kunci-kunci Yang Diterima Oleh Semua Rasul Diberikan Atas Dasar Otoritas Santo Petrus Sendiri Maka Itu Berarti Kuasa Atas Kunci-kunci Yang Diterima Para Rasul Dari Tuhan Tuhan Kita Didasarkan Pada Otoritas Atau Wewenang Santo Petrus Sebagai Pemilik Kekuasaan Yang Mengikat Dan Melepaskan Otoritas Para Rasul Tunduk Kepada Otoritas Santo Petrus Ketua Mereka Hal Ini Sungguh Mematahkan Keyakinan Para Radikal Tradisionalis Penentang Konsili Fatikan Kedua Yang Menyingkirkan Otoritas Dari Dewan Para Usku Yang Selalu Berada Di Samping Paus Sebagai Kelanjutan Dari Dewan Para Rasul Di Samping Santo Petrus Sekaligus Ciri Ini Juga Adalah Fakta Biblikal Yang Juga Membanta Pandangan Dari Gereja Ortodoks Timur Yang Menyingkirkan Keistimewaan Dari Sang Kepala Dewan Episkopal Yakni Uskup Roma Sebagai Kelanjutan Dari Otoritas Santo Petrus Sang Wakil Kristus Jadi Baik Baik Posisi Dari Kelompok Radikal Tradisionalis Yang Menolak Kolegialitas Maupun Posisi Dari Gereja Gereja Ortodoks Timur Yang Menolak Keutamaan Universal Dari Paus Keduanya Dimentahkan Oleh Injil Matius Sehingga Jika Ada Pendapat Yang Menduga Bahwa Bentuk Kepemimpinan Paling Kuno Di Roma Adalah Berciri Kolektif Atau Sekelompok Orang Oleh Karena Indikasi Dari Surat Santo Clemens Kepada Gereja Di Korintus Bukti Mengenai Ada Paul Ada Uskup Di Roma Itu Baru Ada Pada Pertengahan Abad Kedua Di Bawah Pertengahan Abad Kedua Atau Di Bawah Abad Kedua Itu Gelap Even You Tidak Bukan Hanya Tidak Punya Bukti Mengenai Adab Uskup Di Roma Tapi Justru Bukti Bukti Itu Sebaliknya Roma Gereja Di Roma Itu Dipimpin Oleh Sekelompok Penatua Hal Itu Semata-mata Justru Tidaklah Sama Sekali Membanta Fakta Akan Kepausan Melainkan Justru Turut Menopang Kolegialitas Paus Dan Dewan Para Uskup Itu Sendiri Sebagai Subjek Pemegang Kekuasaan Tertinggi Sebagaimana Yang Ditegaskan Dalam Lumen Jensium Baptiga Nomor 22 Karena Sekali Lagi Subjek Kepemimpinan Gereja Yang Asli Dan Sejati Sejak Awal Berdirinya Ialah Berciri Dwi Tunggal Yakni Keutamaan Santo Petrus Sebagai Kepala Beserta Dengan Dewan Para Rasul Sebagai Badan Inilah Ciri Sejati Dari Gereja Yang Mau Dan Telah Dimanipulasi Oleh Protestantisme Dengan Eklesiologi Mereka Yang Sifatnya Progresif Dan Dekstruktif Ah Historis Maupun Bahkan Bersifat Non-Kristiani Eklesiologi Protestan Dalam Rupa-Rupa Denominasi Dan Sekte-Sektenya Telah Meniadakan Struktur Gerejawi Yang Bersifat Hirarkis Dan Kelihatan Juga Eklesiologi Mereka Ini Itu Menghapus Sakramen Keimamatan Sebagai Dasar Dan Syarat Suatu Ciri Kepemimpinan Gerejawi Beserta Eklesiologi Protestantisme Ini Sungguh Menggantikan Ciri Dwi Tunggal Dengan Tiga Model Kepemimpinan Jemaat Mereka Yakni Pertama Model Presbyterial Dari John Calvin Yang Menegaskan Bahwa Keputusan Kebijakan Tertinggi Jemaat Atau Kepemimpinan Ada Pada Keputusan Majelis Penatua Atau Presbyter Kedua Model Yang disebut Sebagai Kongregasionalnya Dari Robert Brown Yang Menekankan Otonomi Dan Demokrasi Lalu Jenis Ketiga Adalah Model Tanpa Kepemimpinan Sebagai Mana Yang Dipelopori Oleh Playmout Braden Bukan Hanya Itu Ketiga Ciri Modern Buatan Tangan Manusia Ini Pun Turut Menghapus Peran Sentral Dan Eksklusif Dari Kaum Adam Sebagai Satu-satunya Gender Atau Peserta Atau Pelaku Keimamatan Dan Kepemimpinan Gerejawi Dengan Apa Mereka Menggantinya Dengan Peran Sekelompok Awam Ataupun Individu Lintas Gender Yang Sungguh Tak Dikenali Gereja Awal Terutama Oleh Para Bapak Gereja Kita Meskipun Di antara Beberapa Pendiri Sekte Atau Denominasi Mereka Adalah Seorang Klerus Atau Yang Pernah Menerima Sakramen Keimamatan Katolik Keimamatan Katolik Yang Valid Namun Semuanya Itu Percuma Dan Tak Bisa Dijadikan Dasar Acuan Bagi Eklesiologi Mereka Oleh karena Keterpisahan Akibat Skisma Dari Gereja Katolik Sebagaimana Yang dijabarkan Oleh Bapak Gereja Santo Basilius Seperti Berikut Mereka Yang Telah Memisahkan Diri Dari Gereja Tidak Lagi Memiliki Rahmat Roh Kudus Sebab Rahmat Itu Telah Berhenti Diberikan Ketika Kesinambungan Terputus Para Separatis Yang Pertama Telah Menerima Tabisan Mereka Dari Para Bapak Gereja Dan Memiliki Karunia Rohani Dengan Peletakan Tangan Mereka Tetapi Mereka Yang Memutus Atau Memisahkan Diri Telah Menjadi Orang Awam Dan Karena Mereka Tak Lagi Dapat Menyampaikan Kepada Orang Lain Rahmat Roh Kudus Yang Darinya Mereka Telah Mungkir Mereka Tak Lagi Memiliki Otoritas Baik Untuk Membaptis Maupun Untuk Menahbiskan Dengan Demikian Ajaran Yang Lebih Cocok Disebut Sebagai Inovasi Atau Eklesiologi Baru Oleh Para Radikal Tradisionalis Penolak Konsili Fatikan Kedua Seharusnya Bukanlah Ajaran Konsili Fatikan Kedua Tentang Kolegalitas Melainkan Ajaran Protestantisme Tentang Tiga Ciri Kepemimpinan Mereka Yang Sungguh Modern Dan Dekstrutif Bagi Kekristenan Yang Sejati Sedangkan Pandangan Yang Sedang Ditolak Atau Diserang Oleh Para Bidat Akhir Akhir Ini Itu Bukanlah Pandangan Gereja Katolik Melainkan Pandangan Kelompok Tradisionalis Yang Mengaku Katolik Yang Mana Mereka Menolak Kolegialitas Dan Tetap Kekeh Mempertahankan Ciri Kepemimpinan Yang Bersifat Monolitis Dan Mutlak Singel Kirie Meleson Sungguh Itulah Strowman Fallacy Yang Nyata Dan Akut Yang Sedang Bertebaran Di Luar Kekatolikan Salam Apkat Mari Kita Bela Iman Kekatolikan Kita Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin